Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Lebih besar dari, bab 121, Chen Yu berlutut dan meminta maaf, dan dia bahkan memukuli Chen Yu. Melihat ini, Hei Kianshui sangat marah, dan tidak sabar untuk mengalahkan wanita itu. Tidak heran Yuen Lin akan memukul seseorang, dan akan sulit untuk melihat apakah ada orang lain. Kemudian, dia mengambil video pria berkaca mata itu. Untungnya, tempat tersebut menggunakan kamera canggih dan peralatan perekaman. Apalagi ada kamera di lokasi itu, bahkan percakapan pun terekam dengan jelas. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berkaca mata itu, Hei Kianshui gemetar karena marah. Untuk orang seperti pria berkaca mata yang memanfaatkan api, dia pantas dibunuh. Setelah menutup video, Hei Kianshui merasa bersalah. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan kakeknya. Jangan membuju orang lain untuk berbuat baik tanpa membuat orang lain menderita. Anda tidak tahu apa yang telah dialami orang lain, jadi Anda tidak berhak mengomentari apa yang telah dilakukan orang lain. Kamar di lantai atas. Saat naik ke atas, Chen Yu mengambil kesempatan untuk meminta Sue Xenyi untuk merawat ibunya. Chen Yu mengikuti Yuan Lin, jadi tentu saja Xenyi Sue tidak akan menolak. Dia mengirim sopirnya untuk membawa Chen Yu kembali terlebih dahulu, dan dia akan pergi ke sana untuk perawatan ketika semuanya selesai di sini. Hanya Yuan Lin dan Sue Xenyi yang tersisa di kamar pribadi, dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Lin, wanita muda ini adalah teman Anda, mengapa Anda tidak pergi dan merawat ibunya sendiri? Yuan Lin, saya tidak terlalu suka muncul. Saya tidak akan mengambil tindakan kecuali harus. Saya mengerti. Sue Xenyi tiba-tiba menyadari, sepertinya Yuan Lin benar-benar rendah hati. Dengan Tuan Lin yang bertanggung jawab atas pertemuan pertukaran medis ini, provinsi kita akhirnya bisa stabil. Dr. Sue berkata dengan emosi. Yuan Lin terkejut, apa itu pertemuan pertukaran medis? Sue Xenyi menggambarkan peristiwa pertemuan pertukaran medis. Ternyata pertemuan pertukaran medis ini diselenggarakan bersama oleh enam provinsi selatan. Pada awalnya, itu dilakukan atas nama keterampilan komunikasi medis, tetapi secara bertahap berubah. Setiap tahun pada pertemuan pertukaran, setiap provinsi akan memunculkan kasus khusus, dan setiap provinsi akan mengirim orang untuk diagnosis dan perawatan. Menurut jumlah orang yang sembuh, untuk peringkat teknologi medis masing-masing provinsi. Kemudian, berdasarkan pemeringkatan ini, tata letak industri medis di enam provinsi selatan akan diputuskan pada tahun depan. Termasuk tata letak obat, peralatan medis, institusi medis, DEL. Sederhananya, jika menang, maka provinsi ini akan mendapat bagian terbesar di antara industri medis di enam provinsi selatan. Bab 122. Jika Anda gagal, bahkan kue Anda sendiri akan dibagi oleh orang lain. Provinsi Kanton telah berada di posisi terbawah selama tujuh tahun berturut-turut, yang menyebabkan fakta bahwa obat-obatan yang diproduksi di Provinsi Kanton pada dasarnya tidak dapat keluar dari lingkup Provinsi Kanton. Akibatnya, sebagian besar pabrik farmasi di Guangxi telah ditutup. Kali ini Provinsi Guang mengundang Xenyi Sui, hanya untuk memperebutkan peringkat dan melihat apakah dia bisa mendapatkan kembali beberapa manfaat untuk Provinsi Guang. Yuen Lin tiba-tiba menyadari, sepertinya pertemuan pertukaran medis ini tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang dikatakan Sui Xenyi juga menarik perhatian Yuen Lin. Teratai salju berusia seribu tahun itu tidak untuk dijual, tetapi hadiah untuk pertemuan pertukaran medis ini. Tampaknya jika saya ingin mendapatkan lotus salju berusia seribu tahun ini, saya harus berjuang untuk keterampilan medis. Setelah mengobrol sebentar, Dr. Sui pergi bekerja dulu. Yuen Lin sedang duduk sendirian di kamar, ketika tiba-tiba, pintu didorong terbuka, dan sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan wajah arogan, dia melirik Yuen Lin dengan jijik di wajahnya. Hei Qian Sui mengikuti di belakang, Huo Shao, pertemuan pertukaran belum dimulai, silakan duduk di sini sebentar. Huo Shao menatap lurus ke arah Hei Qian Sui, karena kecantikan Suir berkata demikian, maka saya tidak keberatan. Namun, aku tidak terbiasa berada di kamar pribadi dengan orang lain, jadi tolong bantu aku. Hei Qian Sui mengerutkan kening, Huo Shao bermaksud mengusir Yuen Lin. Jika dia melakukannya sebelumnya, dia pasti akan segera membuat pilihan. Namun, setelah menonton pengawasan tadi, pendapatnya tentang Yuen Lin berubah. Dengan permintaan maaf di dalam hatinya, dia secara alami tidak akan mengusir Yuen Lin. Hei Qian Sui berkata, Huo Shao, Tuan Lin juga tamu terhormat dari pertemuan pertukaran. Kami tidak memiliki cukup kamar pribadi, bisakah saya menyusahkan Anda untuk merasa dirugikan? Yuen Lin melirik Hei Qian Sui, tetapi tidak berharap sikapnya berubah begitu banyak. Huo Shao berteriak dengan marah, di depan Tuan Muda ini, siapa yang berani menyebut dirinya VIP. Pergi, biarkan dia keluar, agar tidak tinggal di sini dan merusak suasana hati Tuan Muda ini. Wajah Hei Qian Sui memerah, Huo Shao, ini, aku tidak bisa melakukan ini. Huo Shao mengerutkan kening, Hei Qian Sui, pertemuan pertukaran ini diprakarsai oleh keluarga Huo saya. Kakekmu hanya melakukan sesuatu untuk keluarga Huo ku. Jika kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sepele ini, untuk apa aku membutuhkanmu. Kamu, Hei Qian Sui sangat marah, Sao Huo ini terlalu sombong. Pada saat ini, Yuen Lin berkata, Huo Shao, kamu benar-benar mampu, datang dan usir aku sendiri. Keterampilan macam apa yang mempermalukan seorang gadis? Huo Shao sangat marah, dan beberapa anak muda di sekitarnya menyerang dengan agresif. Sial, berani berbicara dengan keluarga Ku Huo Shao seperti ini, apakah itu mencari kematian? Seorang pria muda berteriak dan menendang Yuen Lin dengan kakinya. Bab 123, Yuen Lin lebih cepat darinya, menendang dadanya, dan pemuda itu terbang keluar. Melihat ini, beberapa anak muda di sebelahnya segera meraum dan menembak, ingin mengeroyok Yuen Lin. Namun, orang-orang ini adalah lawan Yuen Lin, dan mereka semua dirobohkan dalam beberapa saat. Huo Shao tercengang, dia biasanya menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak, dan dia tidak pernah menderita kerugian. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ini. Kamu, orang yang berani memukulku, Huo Shao meraum, aku, aku harus membunuhmu. Huo Shao sangat marah dan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang. Pada saat ini, dokter Sue mendorong pintu dan masuk. Siapa yang akan kamu bunuh? Sue Xenyi mengerutkan kening. Ekspresi Huo Shao tiba-tiba berubah, dan dia berseru, kakek Sue, kamu, mengapa kamu ada di sini? Sue Xenyi, Tuan Lin adalah temanku, aku akan menghiburnya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Huo Shao tampak malu, Xenyi Sue dan tetua keluarganya adalah teman lama, dan mereka adalah tetuanya. Di depan dokter Sue, dia tidak berani menjadi sombong dan mendominasi. Dokter Sue memarahi Huo Shao untuk makan, dan Huo Shao membawa bawahannya dan pergi dengan putus asa. Yuan Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa orang ini? Sue Xenyi, Tuan muda tertua dari keluarga Huo di ibu kota provinsi. Keluarga Huo adalah keluarga kedokteran di Guangzhou, dan mengendalikan sebagian besar industri farmasi di Guangzhou. Saya tidak pernah menderita kerugian sejak saya masih kecil, dan saya telah mengembangkan karakter yang menantang. Tuan Lin, ada sesuatu yang tersinggung oleh anak ini sekarang. Saya minta maaf kepada Anda untuknya. Pada saat ini, Huo Shao dan beberapa orang berdiri di sudut koridor. Huo Shao, aku mendengarnya. Nama orang ini adalah Yuan Lin. Dia adalah menantu dari rumah ke rumah yang bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Tidak masalah, saya tidak memiliki latar belakang, dan saya tidak memiliki keterampilan apapun. Saya hanya memiliki hubungan yang baik dengan Sue Sengi, jadi saya diundang ke atas. Huo Shao tampak kesal, bisakah orang seperti itu naik ke atas? Orang tua bermarga Sue itu benar-benar bingung. Karena hal seperti itu, aku benar-benar membuat pemuda ini malu. Huff, aku memasuki venue sebentar lagi, dan aku akan melihat bagaimana aku membunuhmu. Pertukaran akan dimulai sesuai jadwal. Tim enam provinsi memasuki venue, dan Yuan Lin juga memasuki venue bersama Sue Sengi. Dr. Sue membawa Yuan Lin duduk di baris pertama, dan disebelahnya ada dokter terkenal dari provinsi lain. Salah satunya bernama Lu San Zen, dan ada banyak orang di sekitarnya, dan dia lebih besar dari Sue Sengi. Ini adalah dokter jenius dari provinsi Jiang. Dr. Sue telah kalah tiga kali berturut-turut di bawah tangannya. Ketika Lu San Zen melihat Sengi Sue, dia segera tersenyum main-main, oh, Tuan Sue, ini masih pagi. Namun, ini juga yang seharusnya, burung bodoh itu akan terbang lebih dulu. Bab 124 dengan mengatakan itu, Lu San Zen memandang sekelompok murid di sebelahnya, kalian semua juga belajar sesuatu. Meskipun keterampilan medis elder Sue tidak baik, semangatnya masih layak dihormati. Sekelompok murid tertawa dan mengangguk, wajah mereka penuh ejekan. Dr. Ilahi Sue tampak sangat malu, menggertakan giginya dan tidak berbicara. Yuan Lin mengerutkan kening, Lu San Zen ini benar-benar arogan. Tidak lama kemudian, semua orang duduk dan pertemuan pertukaran dimulai. Tepat ketika Tuan He hendak memulai pidatonya, seorang pria tiba-tiba berteriak, He Jin Yan, jangan bicara omong kosong. Saya bertanya, apa yang Anda maksud dengan pengaturan tempat duduk ini? Apakah kamu memandang rendah kami? Semua orang gempar. Situasi seperti itu jarang terjadi di tempat seperti itu. Oh, dia tampak sedikit dingin. Ada apa? Tria itu berkata dengan dingin. Apa yang kamu katakan? Baris pertama, ada apa dengan orang yang duduk di sebelah Sue Sengi? Kenapa dia di baris pertama? Semua orang memandang Yuan Lin, dan mereka semua mulai berbicara. Yang bisa duduk di barisan pertama semuanya adalah dokter-dokter ternama dari berbagai provinsi. Bagaimana wajah mentah Yuan Lin duduk di sini? Tuan He berkata, Tuan Lin adalah dokter jenius di provinsi saya. Dia duduk di baris pertama. Apakah ada masalah? Pria itu mencibir, Dokter ilahi, He Jin Yan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Dia hanya petugas kebersihan di rumah sakit, dan dia duduk dengan begitu banyak dokter yang luar biasa. He Jin Yan, kamu menghina kami. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton terkejut. Sebagian besar orang yang bisa datang ke venue langsung naik ke lantai atas, tidak tahu apa yang terjadi di aula di lantai bawah. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di sini yang tahu identitas Yuan Lin. Sekarang saya mendengar bahwa Yuan Lin hanyalah seorang pembersih, orang-orang ini juga membuat masalah. Mereka semua adalah dokter terkenal dari seluruh dunia, seorang pembersih, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk duduk bersama mereka. Lu San Zen sangat marah, membiarkan petugas kebersihan rumah sakit duduk di sini. He Jin Yan, siapa yang kamu pandang rendah? HMPH, karena Guang Shen tidak terlalu memperhatikan pertemuan pertukaran ini, maka tidak ada gunanya mengadakan pertemuan pertukaran ini. Setelah Lu San Zen selesai berbicara, dia berjalan pergi. Yang lain juga bangkit satu demi satu, bersiap untuk pergi bersama Lu San Zen. Wajah Tuan He berubah dengan cepat, orang-orang ini telah pergi, jadi pertemuan pertukaran ini tidak perlu diadakan. Bab 125, pada saat ini, Yuan Lin berkata, kami yang belajar kedokteran selalu berbicara sesuai dengan kemampuan kami. Tidak masalah di mana Anda duduk, yang penting adalah berapa banyak orang dan penyakit yang dapat Anda obati. Semua orang terburu-buru untuk pergi, apakah kamu takut kamu tidak mampu kehilangan muka ketika kamu kalah dari Guang Shen kali ini? Kata-kata ini tiba-tiba membuat semua orang marah, dan Lu San Zen menunjuk Yuan Lin, anak baik, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara dengan saya seperti ini. Kamu adalah orang paling sombong yang pernah aku lihat dalam hidupku. Melihat posturmu, apakah kamu siap untuk menantangku? Yuan Lin menggelengkan kepalanya, aku tidak bermaksud menantangmu. Murid Lu San Zen segera memarahi, Sial, aku tidak punya nyali untuk menantang. Apa yang kamu bicarakan? Benarkah, apa yang kamu katakan sangat arogan, dan hasilnya masih pengecut? Semua orang memandang Yuan Lin dengan jijik. Ekspresi Yuan Lin acu tak acu, hanya kamu yang tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganku. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Keterampilan medis tiga jarum Lu jelas termasuk yang terbaik di enam provinsi selatan. Bahkan dokter jenius nomor satu di Tiongkok tidak akan berani mengatakan kata-kata arogan seperti itu kepada Lu San Zen. Yuan Lin terlalu gila, Lu San Zen tertawa dengan marah, Wah, beraninya kamu mengatakan itu? Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganmu? Lalu menurutmu dengan siapa aku harus dibandingkan? Yuan Lin memandang dokter sue dan berkata, Mari kita bicara jika Anda bisa mengalahkan penatua sue. Dia, Lu San Zen tertawa, Wah, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah kekalahanku? Yuan Lin, kali ini berbeda dari masa lalu, lebih baik dari penatua sue. Kamu memenuhi syarat untuk berbicara di depanku. Ekspresi Lu San Zen menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Wah, aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu yang sok. Karena kamu cukup berani untuk mengatakan kata-kata sombong seperti itu, kamu harus menanggung konsekuensinya. Hari ini, atas nama Provinsi Jiang, saya menantang Anda ke Provinsi Guang. Dalam konsultasi ini, jika Provinsi Jiang kalah, saya akan memberikan semua sumber daya Provinsi Jiang ke Provinsi Guang. Sebaliknya, jika kamu kalah, kamu harus memberi kami semua sumber dayamu. Apakah kamu berani bertarung? Ketika suara Lu San Zen jatuh, Provinsi Jiang bertepuk tangan, dan semua orang di Provinsi Guang mengubah ekspresi mereka. Bab 126 dalam pertempuran ini, Provinsi Guang hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Ketika Lu San Zen melakukan ini, dia ingin menelan sumber daya Provinsi Guang. Yuan Lin menganggup dengan tenang, aku akan bertarung. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar, dan semua orang tercengang. Ini jelas akan kalah, Yuan Lin masih berani bertarung. Apakah ini gila? Seorang pemuda di samping Huo Shao langsung kesal, aku berbeda. Sebelum dia selesai berbicara, Huo Shao menariknya kembali. Diam, teriak Huo Shao, pemuda itu tercengang, ada apa? Huo Shao, anak ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewakili Provinsi Guang? Kamu adalah orang yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini, mengapa dia harus setuju? Huo Shao mencibir, biarkan dia setuju. Ngomong-ngomong, ini yang dia janjikan, tapi kita tidak melakukannya. Ketika saatnya tiba, biarkan dia mengurus hal-hal ini sendiri. Apa hubungannya dengan Guang Shen kita? Mata pemuda itu berbinar, ya, mengapa saya tidak memikirkannya? Ambil saja kesempatan ini untuk membunuh bajingan ini. Huo Shao, kamu masih brilian, wajah Huo Shao penuh dengan kebanggaan. Semua ini sebenarnya disebabkan olehnya. Ria yang menuduh Yuan Lin tidak duduk di barisan depan adalah miliknya. Dia awalnya hanya ingin mengusir Yuan Lin keluar dari venue, tetapi dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Namun, itu lebih sesuai dengan keinginannya. Pertemuan pertukaran dimulai, dan setelah beberapa kata sopan, pasien yang dibawa oleh provinsi dibawa keluar. Kondisi pasien ini tampaknya sangat serius, dan dokter umum tidak dapat memulainya. Rekam medis pasien-pasien ini juga dikirim ke dokter-dokter terkenal di berbagai provinsi. Setelah penelitian, semua orang akan berkuasa. Sui Xenyi juga mendapat catatan medis, dan dia dengan cepat menyerahkannya kepada Yuan Lin. Tuan Lin, lihatlah. Yuan Lin tidak menjawab, matanya hanya melihat enam pasien. Tidak lama kemudian, Lu San Zen adalah yang pertama bangun, langsung naik ke panggung, dan mulai merawat pasien ini di depan umum. Lu San Jarum juga ahli akupuntur dan moksibusi, dan nama Lu San Jarum berasal dari ini. Ekspresi dokter Sui tiba-tiba berubah, Tuan Lin, mari, mari kita mulai juga. Kompetisi semacam ini tidak hanya bergantung pada siapa yang ahli dalam kedokteran, tetapi juga pada kecepatan. Bab 127, pasiennya hanya enam. Kalau yang lain sembuh duluan, kita akan kalah. Ekspresi Yuan Lin tenang, jangan terburu-buru, tunggu dan lihat saja. Sui Xenyi tampak kosong, ketika itu sangat serius, apa yang Anda tunggu? Pada saat ini, Lu San Zen telah menyembuhkan pasien pertama. Tiga jarum perak dimasukkan, dan pasien terbangun dari koma. Lu San Zen meresepkan beberapa obat lagi kepada pasien, dan setelah kembali untuk memulihkan diri selama beberapa bulan, dia bisa pulih. Para dokter di tempat kejadian berseru. Dilihat dari rekam medis, pasien sudah koma lebih dari setengah bulan dan tidak bisa bangun. Lu San Zen hanya menggunakan tiga jarum untuk membangunkan pasien. Siapa yang bisa menolak ini? Lu San Zen pantas menjadi Lu San Zen, itu benar-benar tidak mudah. Seorang dokter menghela nafas dan melirik Yuan Lin dengan jijik. Ya, hanya anak-anak bodoh yang berani memprovokasi Lu San Zen dengan begitu arogan. Kali ini, beritahu dia apa artinya ada langit di luar langit, dan ada orang di luar orang. Semua orang mencibir. Pada saat ini, Lu San Zen sudah mulai menyembuhkan orang kedua, dan dokter terkenal dari provinsi lain juga naik ke panggung satu demi satu. Wajah senyi suai penuh dengan kecemasan, Tuan Lin, ayo, ayo naik panggung. Jangan terburu-buru, Yuan Lin mengatakan hal yang sama. Sue Zenyi tercengang, bukankah ini mendesak? Tidak lama kemudian, Lu San Zen menyembuhkan orang kedua, dan dia tidak berhenti dan terus menyembuhkan orang ketiga. Sue Zenyi sangat cemas sehingga jika orang ketiga sembuh, Lu San Zen akan setengah sembuh. Pada saat itu, kecuali tiga orang lainnya sembuh total, Provinsi Guang akan kalah. Tapi bagaimana ini mungkin, dokter terkenal dari provinsi lain juga akan berebut tempat. Segera, Lu San Zen juga menyembuhkan orang ketiga. Pada saat yang sama, seorang dokter terkenal di sebelahnya juga menyembuhkan seseorang. Hasilnya, empat dari enam pasien sembuh. Lu San Zen menghentikan semua yang ada di tangannya dan melirik Yuan Lin, anak muda, apakah kamu ingin melanjutkan? Ada ledakan tawa dari kerumunan, Jiang Xing menyembuhkan tiga, dan Guang Xing belum muncul di atas panggung. Hasilnya sudah jelas. Nak, kamu kalah, baiklah, semua sumber daya di Provinsi Guang adalah milik Provinsi Jiang. Bab 128. Meskipun Provinsi Guang tidak memiliki banyak sumber daya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Di depan tuanku, aku tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Sungguh menyedihkan. Murid Lu San Zen tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Huo Sao berdiri dan berkata dengan keras, harap berhati-hati ketika Anda berbicara, sumber daya Provinsi saya tidak akan diambil oleh siapapun. Ekspresi Lu San Zen tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, Huo, apakah kamu mencoba untuk membayar hutangmu? Huo Sao mencibir, lu tua, Yuan Lin menyetujui tantanganmu, tetapi kami tidak. Dia hanya seorang pembersih, dia tidak mewakili Provinsi saya. Keluhan di antara kalian berdua, kamu menemukannya untuk menyelesaikannya sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Sumber daya Provinsi kami tidak akan diserahkan kepada Anda. Kerumunan di arena segera meraung. Tanpa kemampuan seperti itu, dia berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu, orang ini terlalu tak tahu malu. Itu dia, kamu bilang Lu Lao tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Dari mana datangnya kebodohan ini, Huo Sao berpuas diri, inilah hasil yang dia inginkan. Lu Sanzen marah, Lin, apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Wajah Yuan Lin tenang, dan dia melirik Huo Sao, Huo Sao, apakah kamu yakin aku tidak bisa mewakili Provinsi Guang? Saya sangat yakin, Huo Sao berkata dengan keras, siapa kamu, hanya seorang pembersih, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mewakili Guangzhou. Kamu bahkan bukan dokter di Provinsi. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Oke, Yuan Lin menganggup, bangkit dan berjalan ke atas panggung, dan berkata dengan keras, Tuan Muda Huo, saya harap Anda tidak menyesali keputusan Anda. Lu Sanzen, sejak pertama kali kamu mengambil jarum, kamu sudah kalah. Terjadi kegemparan, Lu Sanzen sangat marah, aku kalah. Kamu benar-benar berani membuka mulutmu, saya telah menyembuhkan tiga orang, dan hanya ada dua pasien yang tersisa di sini. Bahkan jika kamu menyembuhkan dua pasien ini, kamu tidak sebaik aku, kenapa kamu bilang aku kalah? Yuan Lin tidak berbicara, dia berjalan langsung ke dua pasien yang tersisa. Sekelompok dokter masih melakukan pemeriksaan di sekitar dua orang ini, kedua pasien ini memiliki kondisi yang aneh, dan mereka harus memikirkan metode pengobatan. Yuan Lin mengeluarkan jarum perak, memegang lima jarum perak di masing-masing tangan, dan menikam kedua orang itu secara bersamaan. Langkah tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apakah kamu gila? Seorang dokter berkata dengan cemas, apakah kamu tahu bagaimana kondisinya? Berikan saja jarumnya. Bab 129 Cara Aku Puntur, jika ada kesalahan sekecil apapun, mudah menyebabkan kerusakan besar. Anda benar-benar menempatkan aku puntur pada dua orang dengan kedua tangan. Apakah Anda berencana untuk membunuh mereka? Apakah kamu tahu keterampilan medis, kerumunan meraung marah? Yuan Lin tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap kedua pasien itu dengan tenang. Di bawah pengawasan publik, kedua pasien itu benar-benar duduk perlahan dari ranjang rumah sakit. Semua orang tercengang, kedua pasien ini lumpuh di ranjang rumah sakit sekarang, sekarat karena sesak nafas. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah keduanya berdiri? Sue Sengi berdiri di sebelahnya, dan ketika dia melihat situasi seperti itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Lin benar-benar jenius, dan dia telah menyembuhkan mereka. Para dokter di sebelahnya tidak mau dan buru-buru mengeluarkan berbagai instrumen untuk diperiksa. Ditemukan bahwa kondisi dua orang direkam medis membaik dengan cepat. Ini, ini ternyata benar, seseorang berseru, penyakit mereka benar-benar telah sembuh. Ya Tuhan, bukan begitu, dia mengoleskan akupuntur pada dua orang dengan kedua tangannya, dan dia masih bisa menyembuhkan mereka. Apakah ceknya salah? Periksa lagi, dokter yang merawat mereka sebelumnya bertanggung jawab atas pemeriksaan, dan mereka paling tahu situasinya. Hasil ini jelas tidak salah. Benarkah? Mungkinkah anak ini juga seorang dokter jenius? Semua orang banyak berbicara, dan ketika mereka menatap mata Yuen Lin, mereka semua lebih mengagumi. Kulit Lushan Zen pucat, kedua orang ini adalah yang paling parah sakitnya, dan dia sengaja menghindari mereka sekarang. Sekarang Yuen Lin telah menyembuhkan keduanya sekaligus, keterampilan medisnya harus lebih unggul darinya. Pada saat ini, murid Lushan Zen tiba-tiba berkata, apa yang bisa dibanggakan? Butuh waktu lama untuk bergerak, dan apakah kamu sudah meneliti kondisinya secara menyeluruh? Dokter berusaha menghemat waktu dengan kematian. Ketika Anda menghadapi keadaan darurat, jika Anda menunda begitu lama, orang-orang sudah mati, bisakah Anda menunggu sampai Anda mengambil tindakan? Selain itu, tuanku menyembuhkan tiga orang, tetapi kamu hanya menyembuhkan dua orang. Bisakah kamu membandingkan dengan tuanku? Para magang di pihak Lushan Zen menyatakan dukungan mereka satu demi satu, dan terlebih lagi, mereka langsung berteriak, Lin, kamu kalah, apa yang akan kamu lakukan? Kalau tidak, datang dan bersujud beberapa kali pada tuanku dulu, mungkin tuanku akan mengasihanimu dan membiarkanmu pergi. Hahaha, biarkan aku melihat, semua orang di tempat kejadian tampak menyesal, meskipun keterampilan medis Yuen Lin bagus. Namun, dia tetap kalah. Wajah Divine Dr. Sue Muram. Jika Yuen Lin mendengarkannya barusan, dia tidak akan kalah seperti ini. Yuen Lin percaya diri, mengulurkan tiga jari, dan mulai menghitung mundur, tiga, dua, satu. Bab 130 begitu suara itu jatuh, tiba-tiba ada suara letupan tidak jauh. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa pasien pertama yang disembuhkan oleh Lushan Zen benar-benar jatuh ke tanah, berkedut dan berbusa di mulutnya. Apa yang telah terjadi? Dia sakit lagi, ini bukan pengulangan, sepertinya lebih serius dari sebelumnya. Cepat, dia, detak jantungnya memudar, cepat dan selamatkan orang. Sekelompok dokter juga sedang terburu-buru, dan Lushan Zen bergegas. Namun, dengan begitu banyak dokter yang bekerja sama, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kondisi orang ini tiba-tiba menjadi sangat buruk, dan tidak mungkin untuk dikendalikan sama sekali. Yuen Lin, Penatua Lu, apakah orang ini disembuhkan olehmu? Wajah Lushan Zen pucat pasti, kondisinya kambuh, dan itu bukan obat saya. Namun, yang paling bisa kita imbang adalah seri. Dari segi waktu, aku masih di depanmu, apa yang harus kamu banggakan? Yuen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu salah, kami tidak akan menggambar. Saat dia berbicara, Yuen Lin menusukan jarum perak ke tulang rusuk kiri pria itu. Dengan isapan, pria itu memuntahkan setumpuk darah merah tua. Namun, kejangnya berangsur-angsur berhenti dan fungsi fisiknya berangsur-angsur kembali normal. Semua orang berseru, Yuen Lin benar-benar menyelamatkan orang ini. Bagaimana kamu melakukannya? kata Lushan Zen dengan suara gemetar. Yuen Lin, aku berkata, sejak pertama kali kamu memasukkan jarum, kamu sudah kalah. Kamu membuat penilaian yang salah tentang kondisinya, dan jarum ditempatkan ke arah yang salah, menyebabkan stasis darah di tubuhnya. Awalnya tampak seperti obat, tapi itu hanya sementara. Dalam waktu setengah jam, hidupnya akan dalam bahaya. Lushan Zen, dokter menyelamatkan hidupku, memang sudah waktunya untuk melawan dewa kematian. Tapi jangan terlalu khawatir, ada kesalahan dalam kesibukan, kamu harus memahami kebenaran ini. Ekspresi Lushan Zen berubah untuk waktu yang lama, dan akhirnya membungkuk pada Yuen Lin. Tuan Lin benar-benar jenius, dia telah diajari oleh saya. Pelanggaran barusan adalah saya tidak tahu Gunung Tai. Saya juga meminta Tuan Lin untuk memaafkan saya. Setelah hari ini, lu harus mengingat kata-kata Tuan Lin. Tidak peduli pasien apa yang kamu temui, kamu pasti akan berpikir dua kali. Semua orang di tempat kejadian itu penuh emosi ketika mereka melihat adegan ini.